Intro Peluang emas Witan Sulaiman di babak pertama Sirna Intro Timnas Indonesia melangsungkan laga ketiga Piala FF 2022 dengan menghadapi sang juara bertahan Thailand pada Kamis 29 Desember pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Laga ini merupakan laga penting untuk penentuan langkah skuad Garuda selanjutnya jika mampu menang satu tempat sudah dipastikan milik skuad Garuda di awal laga pasukan Sintayong langsung tancap gas ambil inisiatif serangan kepertahanan Thailand namun berhasil dengan mudah diantisipasi lini belakang tim gajah perang wasit lagi-lagi tak bagus di laga ini laga baru berjalan 10 menit beberapa keputusan yang tak selayaknya terjadi kembali pemain Thailand terlihat jelas handsball di dalam kotak penalti Thailand namun wasit lagi-lagi tak melihatnya seperti inikah kualitas wasit di AFF? sementara itu memasuki menit ke-17 Thailand mulai menemui ritme pemainannya dengan bermain tenang menyerang kepertahanan skuad Garuda permainan timnas Indonesia cenderung bertahan dan hanya sekali melakukan serangan balik Witan Sulaiman sebetulnya mendapatkan peluang emas di menit ke-39 gawang Thailand sudah kosong namun sepakan Witan melenceng di sisi kiri gawang Thailand hingga babak pertama ditutup tanpa gol terima kasih telah menonton!